Ya jadi gini cuma perhatiin Ya perhatiin ya Kau tenang kan jinmu dulu ya Perhatiin ya Nah udah gak sempat Jadi pesulap disini Bukan aja fotonya Yesus Kau jangan gampang panas Banyak cerita kau Aku udah bisa menilai si kolok Kau kalau gak bisa Kalau sudah gak bisa kayak gini Gak ya kau Cuma lah tunjukkan Mana fotonya sang Yesus Orang gampang banget menilai pesikiran Yesus Sang terkutuk itu di tiang salib Mana fotonya menurut orang Yahudi Ada yang bisa buktiin Muhammad ada gak Maksudnya bukti apa itu Buktikan lah kalau baginda Nabi itu Pernah ada di dunia Coba deh Wah jelas Itu kuburannya masih ada Kuburannya masih ada Dari mana tau Udah tes DNA gak Kamu pernah kesana tak Gak udah pernah tes DNA Gak itu bener gak Kamu pernah kesana belum Gak perlu tes DNA gak perlu Karena sesuatu yang tidak perlu Yang tidak diragukan Ngapain tes DNA Terus coba buktiin Kalau dia bener ada Bukti apa yang anda mau Loh bukti dong Bukti nyata dong Gimana sih Bukti nyata gimana Satu-satunya Satu-satunya Kamu pernah liat gak Dengar Dengar Satu-satunya Nabi yang kami imani Yang masih memiliki bukti Sampai hari ini Cuman beliau Rasulullah Ya itu kan katanya Kamu pernah liat gak Gak ukuran itu dari dia Iya kau pernah liat gak Maksudnya liat gimana Maksudnya liat gimana Kau tau gak ciri-ciri fisiknya Ciri-ciri fisik Kau punya fotonya gak Kenapa jadi kayak begitu Jadi gini 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 Kayaknya anda ini Gak pernah sekolah gitu loh Enggak kau punya fotonya gak Enggak sekarang saya tanya Kepada saudara Jam terlalu jauh Anda yakin bahwa Ada itu pernah ada Haruslah Enggak gak Kan itu jujur kan Oke oke Saya buktikan Rasulullah ada Anda buktikan Adam ada gimana Oh iya itu ada sepedanya Tuh kalian tuh Sepeda tuh Kalian kan ada sepedanya Sama pakaiannya tuh Adam tuh Kan kalian gak klaim tuh Jadi Adam punya sepeda gitu Kan kalian yang gak klaim tuh Sepeda buatan Indonesia tuh Ya kan kita buktikan Dari versi kamu Kok larinya ke kita Iya Aku udah bisa kasih gambarnya Coba Oke oke Atau kelihatannya Keliatannya saudara Akan sangat sulit Kalau ada Ke Yesus aja deh Ada gak bukti Yesus itu Pernah ada Ada fotonya Kalian ada fotonya gak Ada fotonya Yesus Emang pada masa Yesus Sudah ada wartawan gitu Tukang foto Udah ada Udah ada pelukis Siapa namanya Kalian ada fotonya Siapa namanya Udah ada pelukis Udah ada pelukis Siapa Siapa namanya Nah Fotonya tunjukkan aja yang mana Suruh pilih Iya kalian ada fotonya Ada fotonya Yesus itu ada ribuan Enggak gak Jangan kemana-mana Yang mana yang benar Gak ada gak foto baginda Gak ada Gak ada Ya udah berarti kan gak bisa buktiin Nah sekarang Kalau ada foto yang kau katakan Fotonya Yesus Apa yang bisa membuktikan Bahwa itu Yesus Oh iya Rambutnya gondrong Yang gondrong Itu banyak yang gondrong Rambutnya Iya gak apa-apa Itu temanmu kan Jadi gini Fotonya baginda Mana coba Bisa buktiin Gak bisa buktiin Buktikan dulu Fotonya Yesus dulu Yang mana yang benar ini Kalau Rasulullah Muhammad SAW Sudah jelas Tidak ada fotonya Yes Kenapa Kenapa gak ada Ya kenapa gak Memang gak ada Karena Kenapa Karena kenapa Karena kenapa Allah menjaganya Dari hal-hal yang buruk Kalau dia ada foto Sudah pasti dihinakan Sama kalian Yang memang suka menghina Dan menghujat Buktinya Kenapa dihina Emang gambarnya hinah Kalian pihak kalian Membuat karikatur Bukan-bukan Kenapa Allah Sekarang Sekarang coba Jawab ke saya Cuma jawab ke saya Mana buktinya Bahwa foto yang di Afrika Yang kribu bolak matanya Itu adalah foto Yesus Enggak Dia gondrong sih Begini Cuma Kalau gondrong itu kan banyak Kuda Kuda saya juga gondrong Kalau ada fotonya Begin Buktikan dulu Buktinya dulu Bapak foto yang kalian katakan Foto Yesus itu Adalah betul-betul Yesus Oh iya Ada ciri-ciri Jadi kita Rambutnya gondrong Cuma Kalau ini Rambutnya gondrong Kan bukan cuma Yesus yang gondrong Gimana Tarzan juga gondrong Jangan-jangan Tarsan yang kamu bilang Di sana Belum ada cukur Belum ada cukur matlura Gimana tuh Betul Minimal Minimal ada gambarannya Bahwa itu adalah Yesus Coba bagi indah Nabi Ada gambaran fisiknya Enggak Juma Coba nih Satu aja Satu aja Kami tidak menemukan Ada foto Nah sekarang Kamu menemukan Fotonya Yesus Berarti ada kemungkinan Fiktif kan Juma Ya Enggak apa-apa Enggak apa-apa Oke Menurut Anda fiktif Ada kemungkinan Dia Tuhan enggak Ada kemungkinan Dia Tuhan enggak Sebenarnya Nah sekarang Coba kamu buktikan Bahwa foto Yesus Yang gondrong itu Adalah betul-betul Anak Maria Gimana caranya Oh iya Memang betul Apanya betul Dari sisi apa Dari sisi apa Dari sisi apa Anda mengatakan Foto itu adalah Yesus Dari sisi apa Wujudnya nyata sih Juma Wujud gimana Wujud gimana Coba sekarang begini Coba sekarang begini Coba sekarang begini Orang-orang Yahudi Yang ada di Israel Yang keturunannya Berasal betul-betul Dari orang-orang Yang ada pada masa Yesus Ada enggak buku Yang menceritakan Tentang Yesus Di tengah-tengah mereka Ada enggak Oh jangan Kita Biasanya begini Kok jangan Begini Kok jangan Kalau kami Kalau kami jelas Orang-orang yang hidup Biasa menceritakan Biasa menceritakan Tentang Yesus Sampai hari ini Ayo Ayo Ada enggak buku Atau apa Emang anak kelahirannya Dimana Enggak usah Enggak usah Ngebul Sekarang di tempat Kelahirannya Yesus Di Nasaret Di mana Ada enggak buku Yang menceritakan Tentang Yesus Ada enggak Emang dia lahir Yang menceritakan Yesus anak haram Yesus itu binatal Ibunya adalah pesundal Selain Talmud Selain Talmud Yang menceritakan Tentang Yesus Tuhan kau itu Coba Teng Neng Teng Begini aja Begini aja Ayo Yang saya tahu 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 Cerita tentang Yesus Itu datangnya Dari barat Sementara Yang punya lahan Yang punya tempat Yang diceritakan Di buku Dari barat itu Menuliskan Yesus itu Adalah hewan Binatang Nah sekarang Yang mana yang harus Kami percaya nih Yang mana yang harus Kami percaya Yang mana yang harus Kami percaya Cerita di tempat Kelahiran Yesus Atau cerita di tempat Bukan tempat kelahiran Yesus Seperti kitab kamu itu Roma yang menuliskan Anggaplah Anggaplah Itu bohong Enggak apa-apa Di pulau Patmos Ditulis di Tioquia Ditulis di Kiliki Nah sekarang Pertanyaan saya Orang Yahudi Menuliskan tentang Yesus Di kitab mereka Namanya kitab Talmud Nah mana yang harus Kami percaya Tulisan orang Yahudi Yang hidup di tempat Yesus Atau yang dipatikan Ayo jawab Pertanyaan saya semua Gak apa-apa Pertanyaan saya semua Gini cuma Gak apa-apa Gini ya Perhatikan cuma Kan tadi pertanyaanku Sebenarnya simpel Pertanyaanku simpel Sebenarnya Ini kan pertanyaanmu Sudah ku jawab tadi Iya gak apa-apa Dan saya kembalikan Kepada diri Yang bikin 57 Itu gak apa-apa Ting Iya gak apa-apa Anggaplah Hajar semua Begini Perhatikan begini Pertanyaanku simpel Pertanyaanku simpel Seorang tokoh Perhatikan ya Seorang tokoh Yang junjungan Satu agama besar Satu agama besar Masa iya sih Kita main logika cuma Masa gak ada fotonya sih Perhatikan begini Kalau kau bilang Kalau ada fotonya Memang syariat Islam itu Memang syariat Islam itu Harus ada foto gitu Sebentar Kan tadi jawaban memenang Cukuplah Al-Quran bagi kami Cukuplah Al-Quran Bagi kami Itu sudah jelas Nanti kalau ada fotonya Nanti takut dihina loh Alamu Masa sekhawatir itu Si Jumat Kan lu Dia orang Dia Justru Justru Teman di seberang itu Ini gampang semua Yesus aja Yesus aja Yesus aja Yang cuma 3 tahun Mengajar Itu bisa kalian lantik Menjadi Tuhan Apalagi beliau Oh Jangan dibilang Allah sudah menjaga beliau Allah menjaga beliau Supaya tidak dijadikan Tuhan Oleh kalian Yesus aja Yang kalian hina Gondrong Kemudian terkutuk Kemudian diceritakan Di kitabnya Di kitabnya Orang Yahudi Dia itu adalah binatang Anak Nurhaka Kalian jadikan Tuhan Apalagi Rasulullah Yang ilmunya Sangat luar biasa Apa yang disampaikan Di dalam Al-Quran Tapi dia ada Gak sebenarnya Bisa jadi Rasulullah Muhammad S.A.W. Itu kalian anggap Sebagai sang bapak Iya Tapi sebenarnya Dia ada Atau fiktif Sebenarnya Coba Kasih aku bukti Gak mungkin Fiktif Buktinya Seja sirah Arab Menjadi pengikutnya Yang fiktif itu Yesus Se-Yerusalem Tidak ada Yang menceritakan Tentang Yesus Malah kalau Kau ke Yahudi sekarang Tanya ke Yerusalem Kamu kenal Yesus Enggak Itu siapa Penjual tahu Oh iya Gak apa-apa Jadi begini Memang dia udah Dari dulunya Dihina Gak apa-apa Jadi gini Kesakitan Demi kesakitan Yang kamu rasakan Dari dalam agamamu Kau ingin cari Impas Gitu loh Tapi gak bisa loh Gak bisa kamu Coba kamu lihat Itu buku Talmud Buku Talmud aja Aku baca Apa yang diceritakan Orang per orang Yang hidup di tempatnya Yesus Asal usulnya Yesus Tentang Yesus Coba buka Talmudnya Coba Gak buka aja Talmudnya Sebagai anak bangsa Jadinya kayak begini Kenapa kau Yang minta Buka aja Talmudnya Gak apa-apa Nanti gue bahas Silahkan aja Tanya sama Rabi-Rabi yang ada Apa yang diceritakan Apa yang diceritakan Mereka Tentang Yesus Di dalam kitab Erubin Apa yang mereka Ceritakan Tentang Yesus Di dalam kitab Motkatan Apa yang mereka Ceritakan Di buku San Hendrin Mereka Bentar Sabar Jadi gini Tadi kan Adinda Jumah Yang ngomong Talmud Bisa bawa gak Biar ku terangkin Nanti Nanti ku terangkin Gimana ceritanya tuh Kamu gak tahu Tentang kitab Talmud Gini Jumah Gini Kan biar enak Kita diskusinya Tadi kamu kan Bawa Talmud Kepetakan Rasulullah Muhammad Sesalat Fiktif Kadang gak Tentang kotonya Iya gak apa Pak kita bahas Talmud dulu Kenapa Rasulullah Tidak ada Tentang kotonya Karena ditakutkan Nanti kalian Tuhan kan Seperti Yesus Nanti aku bahas itu Nanti aku bahas itu Kita Talmud sekarang Jadi gini Tadi kan Jumah bagus Jumah kan bagus Emang bagus Coba share screen Talmud Nanti aku bahas Jumah Gak apa-apa Silahkan aja teman-teman Yang bisa share screen Bukan San Hendrin 555 Apa 500 atau 8 Ini menarik Ada yang bisa ini gak Coba buka deh Biar kita bahas gitu Kalau Jumah kan Atau Atau Bahasa Indonesia Kita Erubin Yang mengatakan Bahwa Siapa Yesus itu nantinya Akan direbus Di neraka Dengan tinja yang Oh iya Mendidih Ya gak apa-apa Anggaplah begitu Anggaplah begitu Gak apa-apa Aku ngikut Aduh Saki sadisnya Coba buka deh Ceritakan tentang Yesus Buka aja Jumah Gak apa-apa Biar enak gitu Silahkan teman-teman Yang bisa share screen Talmud Talmud Buka pun Argensinya apa Semua Ginja Nah Tadi kan si Jumah Mau terangin tuh Yang mana gitu loh Perkataannya itu Gitu loh Bang Tristan Dia harus tanggung jawab dong Kalau dikatakan Cerita tentang Abu Dasarah Itu diterangkan Bahwa orang Kristen Oh jangan-jangan Jangan ke situ dulu lah Jumah Jumah Jangan ke situ dulu lah Jangan ke situ dulu Iya Jangan ke situ dulu Jumah Coba bukti Yang ditahukan tadi Bukan-bukan panas Gini Coba bukti Yang ditahukan tadi Kau bilang itu Cuma aku pengen lihat gitu Nanti sama-sama kita bahas Yang bisa Saksikan disini silahkan Buku ini Kitab Sahedrin Yesus adalah penyihir Yesus sedang direbus Dalam kotoran panas Oh iya gak apa-apa Coba sahedrin Coba Ini ya Mohon maaf ya Kami gak mengimani kitab ini ya Kami gak mengimani Yang saya bahas ini Adalah Oh iya gak apa-apa Orang-orang yang berasal Dari kehidupan Yesus Yang menuliskan tentang Yesus Sementara kalian Dari Barat Menceritakan tentang Yesus Raja Yesus Tuhan Yesus ini Tidak sesuai dengan Pukti di lapangan Kan gitu Iya anggaplah begitu Anggaplah begitu Bukan anggap Memang ada catatan itu Penafsiran-penafsiran Mereka yang memahami Biar kau senang Biar kau senang juga Gak apa-apa Buka aja coba Buka aja Silahkan Ya jadi begini ya Menariknya begitu Ya Kenapa dia eksis Perhatiin Ya Aku Kenapa aku pilih Kristen Jumah Perhatiin ya Teman-teman Karena Kristen enak Nikman Dan ada aturannya Sabar dong Karena begini Karena tokohnya kami Itu benar-benar nyata Kalau gak nyata Itu gak Kristen aku Mungkin ateis aku Serius Ya Sekarang kalau nyata Sabar Sebentar Jumah Jum Jum Tunjukkan kepada kita sekarang Jum Sabar Jum Menurut Menurut Jum Orang yang nulis Talmud ini Jum Begini Jum Begini Jum Kenapa aku pilih Kristen Aku gak tanya Sabar dulu Jum Biar ku terangin Aku gak tanya Kenapa kau Aku kalau Yesus itu Gak benar-benar nyata Jum Ateis aku Serius Eksistensi Yesus Dasar apa yang kamu Persahatkan Harus ada foto Mana-mana-mana Adidakum Jangan timpali Ginting Ginting Kau selalu timpali Si Jum Kalau ngomong Lama kali dia Susah Jadi beginilah Ini kan yang kita bahas Tentang eksistensi Oh iya Kaluan 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 Jum Orang Yahudi Kamu bisa dapatkan Foto Yesus Dari mereka Itu dimana Coba tunjukkan Ayo Udah Gantian Udah Tujukan fotonya Udah 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 Jangan kau potong Harus berdasar foto Supaya dianggap eksis Nah mana fotonya Yesus Versi orang Yahudi Coba Oke Jangan kau potong Jum Bisa gak Bisa gak Janji dulu lah Biar enak Ya pasti ku potong Kalau kau membuang Kan Yang ku minta Fotonya Yesus Gimana nih Bu Rahman Dipotong Kan fotonya Yesus Yang ku minta Sebagaimana kau minta Fotonya Baginda Rasulullah Muhammad Sallallam Untuk membuktikan Bahwa beliau itu Pernah ada Eksis Nah sekarang saya minta Pertanyaan yang sama Gitu loh 3 miliar Orang mengimani Yesus Kalau tidak ada fotonya Berarti Mereka semua mengimani Oknum yang fiktif Tunjukkan fotonya Coba Kok 3 miliar sih Tau dari mana sih Jadi gini Ya itu pengakuan Kristen Oh iya gak apa-apa Kristen katanya 3 miliar Gitu Ya gak apa-apa Emang pendudunnya sekarang berapa Cepat lah fotonya 7,8 Biar kasih tau kau Gitu loh Jadi gini Iya 4 komanya Jangan potong lah Ya jangan potong dong Biar enak kita diskusinya Cui Cemananya Ya jadi gini Cuma perhatiin Ya perhatiin ya Kau tenangkan jinmu dulu ya Perhatiin Ya Nah udah gak usah Jadi pesulap disini Bukan ada fotonya Yesus Kau jangan gampang panas Banyak cerita kau Kau banyak cerita kau Aku udah bisa menilai Sikologmu Kau kalau gak bisa Kalau sudah gak bisa Kayak gini Gaya kau Cuma lah tunjukkan Mana fotonya Sang Yesus Sang Yesus Sang terkutuk itu Di tiang salib Mana fotonya Menurut orang Orang Yahudi Ya oke Gantian ya Jangan kau potong ya Alah Gantian juga kau bahasai Nanti Kita minta foto Mana Ayo Satu Dua Sepakat dulu nah Sepakat dulu nah Gantian Biar enak Biar orang juga Mendengarkannya enak gitu loh Bisa gak Oke teman-teman Kita tunggu foto Yesus Versi Silahkan Ya gantian ya Gantian ya Jangan dipotong ya Jumah Sepakat Alah Alah Tidak usah banyak Jualan kecap lah Silahkan naik fotonya Anggaplah ku jualan kecap Sepakat dulu nah Ya sekarang Kalau kau jualan kecap Mending kau diam Yang Kristen lain Yang naik Oh yaudah Kalau gitu aku diam lah Kalau gitu Nah Mana fotonya Coba silahkan Ya loh tadi Kalau suruh aku diam Gimana sih sebenarnya Aku Kalau ada fotonya Silahkan tunjukkan Yang mana Yesus gitu Tapi sepakat dulu ya Jangan dipotong ya Bisa enak Silahkan Oke Bilang dulu sepakat dulu dong Cuma nunjukin foto Kok kayak gaya kali kau Cuma Sepakat dulu nah Ayo dong Gak ada fotonya ya Gak sepakat dulu gak Gak ada Kalau jawab dulu Yesus punya foto versi Nanti aku tunjukkan Cuma Nanti aku tunjukkan Sepakat dulu gak Oke silahkan Nah gitu yang menarik Jadi gini Cuma Satu menit kan Jangan kau potong ya Tenangkan jinmu dulu Jangan inilah Jangan tunjukkan Jadi gini Cuma Yang menarik adalah Nanti terakhir ya Yang menarik adalah Perhatiin Kalimatnya Cuma tuh Oh Di Talmud tuh Ada tuh Penceritaan yang berbeda Oh bagus dong Kalau ada penceritaan berbeda Ya artinya Memang eksis tuh orang Kan begitu Tokoh itu eksis Cuma Aku Fotonya Mana fotonya Kan Mana fotonya Udah aku bilang Terakhir Cuma Sabarlah Kau ini Paham gue basi desa gak sih Dimana sih Udah 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 gak usah Kayak bencong kau Oh yaudah Tenangkan jinmu Lajum Jinmu Atau kirim Kesini Iblis yang masuk ke Judas Itu sekarang ada Samamu Sampai-sampai Kau menuhankan Yesus Sabar Ingat ya Gincu Setan-setan itu Dimasukkan oleh Yesus ke tubuh babi Dan sekarang Bukan-bukan Disimpan di gua Disimpan di gua Bukan Bukan Termasuk gua hilang Dimasukkan Yesus Ke tubuh babi Gitu loh Dan kau makan babi Tiap hari Berarti kau masukkan Itu setan Kedalam tubuhmu Makanya kau menyembah manusia Dimana manusia itu adalah Manusia yang paling Dihujat oleh Yahudi Malah kau Tuhan kan Kayak mana tuh Betul Jadi gini ya Gitu dong Aku juga kau Iya begini ya Thank you Aku itu Jumah Tadi aku bilang sama Aku karena Yesus nyata Ya makanya aku pilih Kristen Kalau gak ateis aku Serius Ya udah Kalau nyata Menang buktikan contohnya Ya sabar Sabarlah Jadi gini Apa lagi Tadi kan menarik kau bilang Kita analisis sederhana aja Bang Ketika ada penceritaan berbeda Bang Jumah Ini kayaknya Perlu Perlu timer deh Karena apa Karena Bang Ginca ini Ditanya Diminta fotonya Kemana-mana jawabannya Tinggal screenshot Fotonya gitu That is impossible Oh banyak fotonya Di google aja Kelencang hari Banyak di google Jangan coba Tunjukin aja fotonya di google Ada loh Banyak kok fotonya Jadi gini Mana ada Perhatikan Iya itu kan foto Kami bukan penyembah foto ya Pak merhatikan fotonya Bapak Yesus Yang asli Bang Ginca Jocel Jocel Kangen ya Jocel Kangen ya Sama Bang Ginting Karena yang kita Yang kita baca tadi itu Jocel Kangen Bang Ginting ya Orang Yahudi Jocel Kangen Bang Ginting ya Misu ya Bang Ginting Bang Ginting ya You miss me You miss me already right Bukan Yesus Yang diutus oleh Allah itu You miss me right You miss me right No Because here is wrong Come on Ayo dong Mana fotonya Yesus Wah Ginting jangan kabur we Tuh Foto dulu foto Jocel 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 You miss me already right Udah diem dulu Gue tungguin juga nih Gue nungguin Ginting juga Aku juga nungguin Aku nungguin ya Iya Begini Begini Nanti kalian lihat aja Di Google banyak itu Gak apa-apa Tapi bukan itu yang kami sembah Bukan Perhatiin ya Perhatiin Gak apa-apa Sekarang Sekarang aku balik Sekarang aku balik Kalian foto Baginda ada gak? Gak ada Foto beliau gak ada Gak ada Kenapa Jumah Kan kalian harus bertanya loh Kenapa Sekarang foto Musa ada gak? Sosok terkenal Nabi Musa ada gak fotonya Sosok terkenal Kenapa? Gak gak fotonya Nabi Musa ada gak? Ini pada saat kalian berdoa Kalian ngebayangin apa Kalau begitu Gak ada loh Hati-hati loh Iya loh Emang nanti kalian Justru Justru yang Yang harus kamu pahami Kamu itu Menuhankan Orang yang tidak jelas Gitu loh Ya Setiap negara Foto Yesus itu Berbeda-beda Nah kalau kau berdoa Yang kau bayangkan Yang mana Jangan-jangan Yang kita menangang itu Yang kau bayangkan Itu lah dia Itulah dia Omnipresent Isu Jumah Orang bisa menggambarkan Dia Kau berdoa Kau nampakkan tubuh manusia Bernama Yesus Di dalam ingatanmu Nah yang kau ingat itu Siapa? Kalau yang digogol itu kan Ada yang sipit Ada yang keribu Ada yang gonro Ada yang gota Ada yang licin Ada yang hitam Ada yang putih Ada yang kulitnya Warna ungu Coklat Yang mana yang kau bayangkan? Banyak kali Tuhan kau Jadi gini Bang Disitu ada cerita Anak kecil tuh Di luar negeri itu Bilang gini Hai Papa Yesus ini siapa? Kenapa kok Yesus ini Kalau Yesus ini Tuhan? Kenapa dia kok sekolah? Kenapa dia kok belajar? Kenapa dia kok ini? Nah ini Si anak kecil itu bertanya begini Kok ini Tuhan? Kok bisa belajar? Kok bisa ke sekolah? Nah itu loh Bang Aku pernah dengar cerita itu Katanya kayak gitu Itu yang benar cerita mana itu Bang? Berarti ke kantin ya Ke kantin BRSPP Iya Katanya why? Kok bisa ya? Ini Yesus kok ke sekolah ya? Gitu kata anak kecil itu Itu ambil baca buku Oh Yesus Christ gitu Jadi anaknya bilang begini Oh iya Kalau begitu Aku juga ikut belajar dong Supaya aku bisa jadi Tuhan Karena ke sekolah Bang Kan dikatakan Orang yang disalib itu adalah Orang yang mereka bunuh itu adalah Orang yang disurupakan dengan dia Kan ada emang Nah sekarang kalau kita mau Kalau kita lihat dari dalam kitab anda Itu ada juga orang yang bernama Yesus Dia itu adalah penjahat nasionalis Nah sejak kemudian adanya pembunuhan Penjahat nasionalis ini juga hilang Kemana dia rupanya? Kok dua-dua Yesus itu kabur semua Hilang semua Kemana Yesus penjahat nasionalis itu? Yesus berabas kemana? Apa arti disurupakan menurutmu Jumah? Coba deh kita bahas ya Maksudnya? Orang yang ada pada masa itu Menyalib Yesus Menyalib orang yang mengaku mereka itu Menyalib dan membunuh Yesus Bagi dia mereka disurupakan gitu Seakan-akan mereka itu melihat Yang mereka rajam ini Yang mereka bunuh ini adalah Yesus Oke good Berarti disurupakan itu Lebih ke fisik ya maksudmu ya? Jelas Oke good Yesus kan bisa merubah wajah kan? Oh ya oke good Jadi gini Oke good Aku ikutin narasimu ya Berarti Disurupakan yang kau masukkan adalah fisik Yesus merubah wajahnya Gitu kira-kira Jumah ya? Di luar Yang penting Al-Quran mengatakan Bahwa yang mereka bunuh itu Loh Adalah orang yang disurupakan Bagi dia Disurupakan sama seperti Nabi Isa Makanya ada keraguan-raguan Kan jelas Orang Yahudi ragu Orang Kristus juga ragu Dan Paulus Dalam kisah prarasul 29 nomor 19 Mereka berselisih Tentang Yesus Ada yang mengatakan hidup Ada yang mengatakan mati Mantap Al-Quran menerangkan itu Al-Quran mengatakan Sesungguhnya mereka yang berselisih Pendapat tentangnya Yakni tentang Nabi Isa Benar-benar dalam Peraguan tentang hal Apakah mereka membunuhnya Atau tidak kan gitu Good Good gini Kita coba Kerucutkan sedikit ya Sudah mengorekan itu Iya gak apa-apa Anggaplah begitu gini cuma Yang tadi diserupakan Kau bilang kan fisik Ya Sebentar Jul Sebentar Jul Jadi gini Tadi menarik loh Yang cuma bilang Diserupakan adalah fisik Artinya gini cuma Aku mau coba telusuri Lebih dalam ya Artinya Diserupakan itu Yesus Atau Isa lah Kalian bilangnya Terserah ya Sosok itu ada Tapi dia berubah wajah Akhir-kiranya begitu cuma Atau gimana cuma Orang lain yang disalipkan Diserupakan Oh orang lain ya Oke good Good Oh good Berarti orang lain itu Berubah wajah Jadi wajahnya Bukan Bukan merubah wajah Tapi Tuhan Memperlihatkan Bahwa Kepada mereka Bahwa yang mereka salip itu Diserupakan sama Seperti Nabi Isa Oke Artinya wajahnya Atau hanya Penglihatannya Bikin tantangan ini Ginting Lu berani gak ya Soalnya sampai sekarang Sabar Sabar Sampai dulu Jol Oh gitu Kok sombongan Sampai dulu Jol Nanti gue jawab Intinya gak perlu Sebenarnya Terlalu lebar Orang Yahudi Orang Yahudi Masih ada Sampai hari ini Mereka yang melaporkan Ke Romawi Pengikut orang Romawi Masih ada Sampai hari ini Apakah kemudian Yahudi dan Romawi Sepakat Tentang Yesus Sepakat Anggaplah mereka Anggaplah mereka Gak sepakat Gini cuma Nah Memang mereka Tidak sepakat Berhenti Al-Quran Sesungguhnya Mereka berselisih Kan gitu Al-Quran Mereka berselisih Begitu Tadi yang masalah diserupakan Gini cuma Tadi cuma bilang nih Oh ada orang lain Ternyata yang disalik Nah sekarang pertanyaan gue begini Kita gak telusuri Lebih detail dong Kan begitu Apakah orang lain itu cuma Wajahnya yang berubah Atau penglihatan orang Yang seolah-olah Dia berwajah Yesus Coba deh Kita telusuri Al-Quran menerangkan Yang mereka bunuh Adalah orang yang diserupakan Bagi mereka Bukan bagi saya Jadi yang bisa menerangkan Adalah mereka Oke Bukan saja